hai hai assalamualaikum dan salam cilatera kepada semua pada hari ini saya ingin buat lebih kurang saya ingin tunjukkan satu game yang berlaku pada pertandingan Aeroflot 2005 Oke pertandingan Aeroflot ini adalah salah satu pertandingan terbesar di dunia dan antara yang pertandingan yang banyak Grandmaster kuat bermain lah jadi banyak game quality juga dari Aeroflot nih so hari ini saya akan discuss satu game diantara Vladimir Malakoff bertemu dengan Alexander Areschenko Oke opening dia begini bermula dengan E4 Oke C5 Sicilian Defense Nf3 D6 Oke jadi kita masuk kepada area Aeroflot 5 check so defend dengan Bd7 Tukar bishop check dan Qd7 Oke seperti saya kata kalau dalam opening kita tidak tahu apa yang kita mau apa idea kita mau buat Oke paling senang kita develop buat secepat mungkin control center dan cash link kalau dapat untuk king safety oke Oke dalam situasi ini putih cash link oke so keselamatan king itu sangat penting Nf6 ini first threat dari first threat dari hitam untuk attack E4 so dalam so of course putih kena defense so putih main Nf6 so hitam develop dan kontrol square area sebelah sini oke lepas itu hitam main Rook D1 eh putih main sorry Rook D1 oke tujuan Rook D1 oke seperti saya kata bl T hey kalau kau akhirnya siap mengeng bila Bila king kita selamat tengah blog kita selamat tengah cash link selamat dan king hitam masih di area tengah so bila 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 kng hitam masih di area tengah kita sebagai kita gunakan plan simple sejak kita break center sorry ya kita break center dan attack king dari di tengah plan yang simple sejak so queen g4 kita main queen g4 idea ini of course untuk attack e4 pawn so putih dia kepentingan d3 lepas knight e5 knight e5 of course untuk attack f3 so bila kita bermain chest seperti yang saya selalu tekankan kita jangan fikir checkmate sahaja kita kena fikir apa idea lawan dan kita stop semua idea lawan dulu baru kita serang dalam situasi ini kita kena stop idea hitam untuk take ni untuk membuatkan double pawn putih main knight b d2 hitam bermain e6 oke untuk develop bishop keluar so so putih main h3 oke so salah satu lagi teknik dalam main game yalah kita kick opponent opponent kita piece opponent kita oke ini ini side kita sini opponent sini kita kan so kita kick kick piece lawan keluar dari area kita supaya selamat lah dia tidak berada dekat especially dekat dengan king kita so lepas kick hitam maintain pin oke sekarang yang seperti saya katakan putih go ahead dengan plan breakthrough di center oke check so of course kena makan oke kalau makan pakai queen mungkin tidak berapa baik sup kalau makan pakai queen salah satu idea dia mungkin kita makan balik dan kalau kita makan pakai knight kita makan makan free pawn kalau kita makan eh sorry kalau kita makan dengan pawn so kita akan ada double pawn dan kita makan makan free pawn oke so sekarang so putih main the only choice makan dengan kuda dan hitam take so oke disini usually kita akan kita akan take balik mungkin ada dengan knight atau dengan rook oke tapi dengan knight tidak bagus so bila kita tukar dengan knight ah bukan juga tidak bagus lah cuma lepas kita tukar dengan knight queen makan kuda makan balik dan hitam boleh makan pawn so kita akan rugi satu pawn tapi kalau kita makan dengan rook hmm mungkin saya rasa oke juga cuma mungkin apa nih putih tidak mau bagi hitam pulau untuk develop bishop lepas tuh cash link so dia terus breakout di center dia terus breakout di center oke salah satu tujuan breakout di center ini let's say kalau hitam makan putih makan so pawn ini akan jadi weak sebab tidak support itu salah satu idea lah dan salah satu idea lah ialah apa yang berlaku dalam game oke bila bila hitam makan pawn oke kita nampak sekarang kenapa saya selalu tekankan kenapa saya selalu tekankan sebelum kita sebelum kita attack sebelum kita attack kita kena pastikan king kita sentiasa selamat oke so bila king kita selamat opponent tidak boleh ada threat so paling-paling pun kita still draw kan oke maksudnya disini nampak nih diagonal ini terbuka so bila-bila masa queen kita boleh masuk dan attack atau dari sini attack so sebelah queen side ini sangat weak oke so sekejap lah saya kecilkan brush dulu oke so ada kecil sikit so kita kena fikirkan tengok king putih selamat king hitam sangat expose so pasal itulah oke salah satu lagi teknik yang saya selalu tekankan dalam seminar ialah bila kita attack kita open line open line open line seperti ini open line dan open diagonal lah kalau bishop open diagonal queen open diagonal kalau rook open line oke contoh macam ni kita open line ni kita buka seluas-seluasnya supaya boleh attack kalau kita defending pula seperti kita seperti dalam kadang hitam kita coba block block line block diagonal oke so putih check oke serang king so of course kena block dengan kuda kita kena block dengan kuda sebab kalau king jalan tidak boleh castling oke disini putih main satu extraordinary move dan of course kita boleh sorry of course kita boleh nampak di screen move itu oke sekarang kita analyze ini ini ialah situasi critical kita tengah pin so kita ingin exploit pin itu kalau kuda kita boleh berada disini tanpa queen berada disini kita boleh punya satu ancaman yang sangat kuat di d7 dan kalau pawn ni tiada rook kita boleh clear attack dan clear win attack naik ni lah kan oke so macam mana kita buat so saya kata kita akan open line so dia buat move yang cantik itu rook takes d4 rook takes d4 ni kalau pawn makan kita makan queen nampak kan so sekarang kita ada direct attack di queen so tadi saya discuss macam idea idea apa yang idea kita boleh attack bila kita attack kita mesti threat weakness oke weakness dia adalah d7 lah subdefin knight kan so so kita boleh nampak idea tactic ni then hitam kena defend rook d8 itu sialah not choice kan so sekarang kita kena tambah tambah piece kalau seperti saya kata sekarang ini kita ada 2 lawan 1 so kita kena tambah kalau boleh tambah lagi 1 piece kalau kita ada 2 attacking piece lawan 1 sekarang 1 saya yang defending kalau kita ada 2 attack kalau kita boleh tambah 1 lagi kita belum menang kita sangat besar lah so kalau boleh kalau kuda ni boleh join confirm kita menang tapi queen tengah guard oke sekarang kita perkenalkan 1 lagi konsep kita mau kuda kita pergi sini untuk attack kuda sorry tapi queen ni menjaga queen ni menjaga so macam mana kita kena remove teknik remove kita kena remove queen ni daripada jaga sini so macam mana cara dia oke first putih main rook takes d7 oke so kena makan balik kalau tidak hilang setorong so apa dia buat dia main g4 oke move ni sangat cantik sebab kalau queen tidak boleh pergi sini sorry tidak boleh pergi sini kuda makan queen tidak boleh sini pergi makan so queen tidak boleh pergi sini sebab bishop makan so dia only place queen boleh pergi yalah disini so bila queen pergi sini knight akan pergi knight e5 so rook kena attack dan queen kena attack dan queen tidak ada sebarang check atau sebarang threat king kita selamat dan kita tidak dapat defend rook ni so akan berlaku checkmate so pasal itulah hitam resign so inilah game miniature hanya 17 move game yang sangat cantik so daripada sini kita pilih pengajaran kalau kita ulang balik oke oke itu kita sentiasa kena fikir macam mana most of opponent move move dan kita cast link king safety oke defend kita stop id lawan oke kita kena kick opponent dari half kita kita kena kick dia keluar oke lepas itu kita kena open line untuk attack dan rook hanya kuat bila open file so kita kena sentiasa improve piece play kita piece piece coordination oke check oke ini sacrifice open line sentiasa attack weakness dan sentiasa melebihkan attacker dari defender kalau kita defend kita kena sentiasa banyakkan defender dari attack so ini dan remove the guard teknik ini sorry zain zain kalau kita lihat putih boleh attack semua ini sebab king dia sangat selamat tidak direct check dan segala selamat oke so saya harap kamu enjoy video ini ini first video saya buat dengan webcam so second terima kasih semua